Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai sikap dari Partai Nasdem Ketika Luhut Binsar Panjaitan itu bertemu dengan Pak Surya Paloh kemarin Dalam pertemuan itu Pak Surya Paloh meminta Supaya pihak Pak Jokowi tidak mengendorse calon presiden tertentu Tetapi secara umum publik sudah matai bahwa Pak Jokowi ini mendukung Pak Ganjar Pranowo Karena sama-sama dari PDIP Dan kemarin pada waktu Megawati ini memutuskan mendukung Atau mengusung Ganjar Pranowo disitu ada Presiden Jokowi Nah kali ini teman-teman ada sindiran yang juga cukup keras dari Surya Paloh yang mengatakan Supaya Presiden Jokowi berhenti mengendorse calon presiden tertentu Dan itu disampaikan Surya Paloh kepada Luhut Binsar Panjaitan Karena kedua tokoh itu bertemu Untuk membahas Bilpres atau membahas terkait Politik ke depan Nah kali ini teman-teman ya Ada pernyataan dari Partai Nasdem juga Yang mengatakan bahwa Dusungnya Anies Baswedan Oleh Partai Nasdem itu seolah-olah Menjadi beban Menjadi masalah di pemerintahnya sekarang Atau masalah di Pak Jokowi Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil dari Detik News Nasdem mengatakan Tampak sekali Jokowi merasa Pengusungan Anies menjadi masalah Ketahu umum Nasdem Surya Paloh menyebut Presiden Jokowi sudah tidak menganggap partainya di koalisi pemerintah Wakentum Partai Nasdem Ahmad Ali menduga Hal itu karena Nasdem Mengusung Anies Baswedan bersama PKS dan Demokrat Untuk Bilpres 2024 Kalau kita baca pernyataan Pak Jokowi Karena Partai Nasdem itu telah memiliki koalisi sendiri Jadi artinya bahwa tampak sekali Pak Jokowi merasa Bahwa pengusungan Anies itu menjadi permasalahan Ujar Ali Pada hari Jumat 5 Mei 2023 Kalau kita membaca statement beliau Jokowi Ada sesuatu hal yang kami langgar dalam koalisi ini Ujarnya Elit Nasdem Muhammad Farhan juga menyebut Nasdem telah berkomitmen terhadap pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024 Komitmen politik Nasdem mengawal program Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan Tutur Farhan Istilah tidak dianggap Artinya sudah tidak dianggap koalisi besar binaan Pak Jokowi Dengan mengusung Capres Imbu Farhan Farhan mengatakan dinamika yang terjadi menunjukkan Kenegarawanan Surya Paloh dan Jokowi dalam berpolitik Bahwa ada perbedaan hal yang wajar Tetapi semua dilakukan Dalam rangka demokrasi konstitusi Bendara Partai Nasdem Ahmad Saroni menyebut Nasdem tetap di koalisi pemerintah Namun jika Jokowi menginstruksikan Nasdem untuk keluar Maka Nasdem akan mengakhiri komitmennya Kecuali kalau Presiden Jokowi mengeluarkan Nasdem dari kabinet Beda hal Tapi kalau sekarang Nasdem tetap mendukung Presiden Jokowi sampai akhir jabatan 2024 Ujar Saroni Sebelumnya Surya Paloh menyebut Jokowi mungkin sudah tidak lagi menganggap Partai Nasdem di koalisi pemerintah Nasdem jelas Surya Paloh tidak dianggap untuk sementara waktu Ya saya bisa pahami itu tidak diundang Pasti Pak Jokowi menempatkan Positioning Beliau berangkali sebagai pimpin koalisi partai-partai pemerintah ya Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintah untuk sementara Kata Surya Paloh usai bertemu Luhut di Jakarta Jumat 5 Mei 2023 Surya Paloh tidak menampil pernyataan Jokowi bahwa dirinya memang tidak diundang Namun demikian dia menegaskan Nasdem tetap akan berkomitmen dengan pemerintahan Kan Pak Jokowi sudah jawab bahwa saya tidak diundang sama beliau kan Tetap komitmen Nasdem di pemerintahan Ujar Surya Paloh Nah itu teman-teman yang menjadi pembicaraan publik bahwa Nasdem itu merasa pengusungan Anies Baswedan oleh partai Nasdem itu dianggap bermasalah Kenapa begitu? Karena buktinya kemarin ketika partai-partai pendukung pemerintah itu diajak berbicara di Istana Merdeka Namun partai Nasdem ini tidak diundang oleh Presiden Jokowi Itu artinya bahwa ketika mengusung Anies Baswedan ini dianggap bermasalah Oleh karena itu tidak diundang dalam pertemuan kemarin Dan saya pikir ini kalau pihak Nasdem menilai bahwa Nasdem tidak dianggap oleh Presiden Jokowi itu juga sangat wajar Kenapa begitu? Karena Nasdem kemarin di 2019 mengusung Jokowi Ma'ruf Amin untuk maju pada gelaran Pilpres Nah tapi kali ini kenapa tidak diundang? Ya karena Nasdem mengusung Anies Baswedan untuk maju di 2024 Sementara Jokowi ini lebih memilih Ganjar Pranowo untuk menjadi calon Presiden dari PDIP Karena kemarin ketika dikukuhkan atau ditunjuk Ganjar Pranowo disitu ada Presiden Jokowi Jadi cukup jelas bahwa Jokowi memang mendukung Ganjar Pranowo Makanya beberapa waktu kemarin itu kan ada pidato yang disampaikan oleh Jokowi bahwa Ada seorang yang memikirkan rakyat sampai rambutnya putih Nah orang akan tertuju kepada Ganjar Pranowo Kemudian kalau kita lihat teman-teman Dalam pertemuan kemarin Pak Surya Paloh juga bertemu dengan Luhut Bin Sar Panjaitan Membahas seputar hubungan Partai Nasdem kepada pemerintahan Pak Jokowi Dan disitu ada pernyataan yang disampaikan oleh Surya Paloh Yang menyampaikan bahwa seorang Presiden itu jangan mengendos calon Presiden tertentu Dan kalaupun mengendos segera diakhiri Karena itu tidak baik Dan ini mengingatkan kita kepada mantan Presiden SBY teman-teman Jadi ketika SBY itu tidak menjadi Presiden maka itu kan diganti dengan orang yang baru Termasuk waktu itu yang bertarung adalah Prabu Subianto dan Pak Jokowi di Pilpres 2019 Nah posisi dari Pak SBY itu netral teman-teman Jadi tidak memihak salah satu dia netral dan ini cukup bagus juga kalau netral teman-teman Tidak memihak kepada Jokowi maupun kepada Prabu Subianto Namun sampai sekarang memang kita lihat Pak SBY tetap konsisten bahwa dia tidak mendukung calon Presiden tertentu Ketika pada waktu itu menjadi Presiden Tapi kali ini kayaknya lain teman-teman ya Karena Pak SBY bukan menjadi Presiden dan bisa memilih atau menyampaikan terkait siapa yang akan menjadi Presiden 2024 Nah itu sahabat enjoy channel yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Selesai lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton